Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Borobudur bukan candi tapi bunga raksaksa Candi Borobudur telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO Dan situs arkeologi buddha terbesar di dunia oleh China Swatricor Namun terlepas dari semua pengakuan ini Candi ini masih menyimpan sejumlah misteri yang belum bisa dipecahkan Candi Borobudur yang terletak di kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini Selama berabad-abad terkubur di bawah gundukan tanah Menjadi serupa bukit penuh dengan semak belukar Dan ditumbuhi pohon akibat letusan gunung merapi Lantas pada tahun 1814 Atas peran gubernur jenderal Britannian Raya Thomas Stanford Raffles Candi ini mulai menjadi perhatian pemerintah kolonial Raffles juga lah yang pertama kali menuliskan nama Borobudur Dalam bukunya History of Java Borobudur memang masih banyak menyimpan misteri Seperti bagaimana cara membangunnya Dari mana asal batu tersebut Lalu bila batunya berasal dari gunung merapi Bagaimana cara membawanya Mengangkatnya dan juga menyusunnya Letak candi Borobudur yang juga tidak biasa Berada di atas bukit Yang dikelilingi oleh dua pasang gunung kembar Yaitu gunung Sindoro Sumbing Dan gunung Merbapu Merapi Padahal candi lain dibangun di tanah datar Juga menjadi teka-teki yang belum terjawab Pada tahun 1931 Sendiman dan pakar arsitektur Hindu-Buddha W.O.J. Nauenkham Mengajukan sebuah teori bahwa Dataran Kedu atau lokasi Borobudur Berdasarkan legenda Jawa Dulunya adalah sebuah danau purba Borobudur dibangun melambangkan bunga teratai Yang mengapung di atas permukaan danau Ini menjadi sebuah hipotesis Yang disambut perdebatan hangat Oleh kalangan para ilmuwan saat itu Di dalam bukunya Fit Borobudur Mir Atau Danau Borobudur Nauenkham beranggapan Desain arsitektur Jandi Borobudur Pada dasarnya merupakan representasi Dari bentuk bunga padma Atau lotus Simbol kesecian dalam buddhisme Desain bangunan ini Diibaratkan menyerupai ceplok bunga teratai Dengan daun Dan bunganya mengelilingi bakal buah Yang terletak di tengah-tengah kolam Tulis Nauenkham Pada awal tahun 1932 Nauenkham kembali menulis opininya Di jurnal Netherlands Indie Out and New Dia mengatakan bahwa Bangunan raksasa itu Didirikan untuk melekiskan bunga teratai Sebagai penghormatan atas Buddha Maitreya Menurutnya secara mitologis Sosok ini dinarasikan lahir Dari rahim bunga teratai Borobudur ialah bangunan bunga teratai raksasa Dari jutaan kubik batuan desit Yang menyembul di tengah sebuah danau Pada tahun 1937 Dirinya kembali melakukan penelitian lanjutan Dengan mempelajari topografi daerah Di sekitar Candi Borobudur Hasil penelitian ini pernah dimuat di harian Aldriman Handelsblatt Pada 2 Mei tahun 1937 Lengkap dengan gambar peta dan juga daunnya Dari rekonstruksi diandaikan Candi Mendu dan Candi Pawon Yang berada pada satu garis lurus dengan Candi Borobudur Berada di dataran dengan lokasi di tepian danau Dari Candi Pawon lah Kata Newenkam Dapat diperoleh panorama Borobudur yang paling bagus Sementara itu untuk membuktikan hipotesisnya ini Newenkam menunjukkan beberapa nama desa Di sekitar Candi Borobudur Yang berhubungan erat dengan danau dan air Seperti Tanjung Sari Bumi Segoro Saberang Rowo Atau Segaran Tetapi mendengar hipotesis itu Theodor van Arp Orang Belanda yang juga berjasa memimpin pemugaran Candi Borobudur Langsung menyanggahnya Dirinya tentu memahami benar Segi-segi teknis bangunan ini Dalam catatan van Arp Candi Borobudur dibangun dari 2 juta kubik batu andesit Terdiri dari 1460 panel bergambar Dan 1212 panel dekoratif Dan juga 504 patung Buddha 3 dimensi Plus 1 setupa besar Dengan diameter 52 kaki Berdasarkan pengetahuan dan argumentasi Dari segi teknis bangunan itulah Van Arp mengkritik fantasi Newenkam Yang disebutnya ngawur Pasalnya hipotesa ini Tidak didasarkan dengan prasasti Yang menyebutkan adanya lingkungan danau Di sekitaran Candi Walaupun demikian Sejak Newenkam Mengemukakan hipotesisnya ini Dirinya berhasil merangsang ilmuwan lain Agar membuktikan hal ini Beragam ilmuwan hingga toko nasional pun Mulai mencari pembuktian akan hipotesis ini Pada tahun 1964 Ketika pemerintah Indonesia Merencanakan pembangunan tugu nasional Hipotesis ini kembali mencuat Presiden Soekarno Menyarankan replika Candi Borobudur Ditempatkan pada landscape danau Supaya tampak lebih indah Merespon ide tersebut Dikerahkan tim geologi Bandung Untuk melakukan penelitian lapangan Di daerah Borobudur Hasilnya ditemukan Adanya sisa-sisa lapisan Endapan tanah Yang memberi kesan bahwa Sebagian wilayah itu Dulunya pernah digenangi air Namun keraguan kembali muncul Setelah peneliti berkebangsaan India Yakni Tani Kaemoni Melakukan riset di kawasan Borobudur Pada tahun 1983 Disebutkan bahwa Dalam penelitiannya Dengan pendekatan palinologi Ternyata gagal menemukan Serbuk sari tanaman air Di dalam bukunya Palinological Investigation On the Borobudur Monument Dirinya menyimpulkan bahwa Tidak ditemukan sedikitpun polen Sebagai indikasi adanya Tumbuhan rawa-rawa Atau tanaman air Maka berarti bisa disimpulkan bahwa Tidak ada lingkungan danau Di kawasan sekitaran Candi Borobudur tersebut Tulisnya Tetapi pada tahun 1986 Wacana danau di sekitar Candi Borobudur kembali mengemuka Setelah adanya riset dari Jijinosin dan Cesar Foto Mereka menggunakan analisis geoformologi Berdasarkan interpretasi foto udara Plus observasi lapangan Dari hasil penelitian ini Mereka menyimpulkan bahwa Dataran di sekitar Borobudur Memang pernah menjadi lingkungan danau Tetapi bukan pada masa Dinais di Selendra Namun jauh Saat bumi masih zaman kuater Yakni 600 ribu tahun yang lalu Riset ilmiah tidak berhenti di situ Geolog asal Indonesia Helmi Murwanto Memiliki bukti dan hipotesis lain Dengan pendekatan geologi Dirinya justru menemukan Endapan batu lempung Yang mengandung serbuk sari tanaman air Komunitas Rawa Sedangkan berdasarkan penelitian Radiokarbon C14 Dengan mengambil berbagai sampel Dari area seluas 10x8 km Di sekitar Candi Borobudur Dia sampai pada kesimpulan bahwa Lempung itu mengandung serbuk sari tanaman air Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!